Pemirsa kebutuhan komoditi cabai merah dan bawang merah Sumatera Selatan hingga saat ini masih belum terpenuhi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk klaster-klaster dan perluasan jahan sebagai upaya memenuhi kebutuhan komoditi tersebut. Pada tahun 2024 kebutuhan atas komoditi cabai dan bawang merah di Sumatera Selatan masih belum terpenuhi. 50 persen cabai harus ditatangkan dari luar provinsi, sementara untuk bawang merah mencapai 95 persen. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan upaya untuk memenuhi kebutuhan cabai merah dan bawang merah di Sumatera Selatan pertama dengan cara meluaskan lahan tanam yang artinya akan dibentuk kelompok yang terdiri dari petani atau yang disebut klaster di 17 kabupaten kota di seluruh Sumatera Selatan hingga meningkatkan produksi. Pertama, pertama kali harus kita usahakan adalah tentu saja meluaskan tanamannya. Artinya apa? Kita akan membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil itu tergabung ada petaninya, ada kelompok taninya, ada pengusaha penuh pupuknya, ada pihak perbankan sebagai penyalur daripada kreditnya, ada pihak-pihak perbankan juga, pihak swasta yang menampung hasilnya. Nah ini kita sebut klaster, klasternya akan kita buat, kita scale up di kabupaten kota di Sumatera Selatan, sehingga akan tumbuh klaster-klaster baru untuk meningkatkan produksi di Sumatera Selatan. Ditambahkan Pramono, selain itu kerjasama antar daerah akan ditingkatkan lagi, sehingga daerah-daerah yang surplus dapat mensupport. Terima kasih telah menonton!